Pengusulan pengurangan hukuman tidak dihasilkan, akhirnya pindah ke Madiun yang waktu itu dari Bapak Sedil mengirim berkas ke Kambi untuk proses pengusulan asimilasi yang saat itu saya lengkapi data dari Madiun. Setelah saya kirim ke Madiun, berlanjut, saat itu ada permintaan lagi proses tidur, setelah asimilasi berjalan beberapa tahun, akhirnya ada permintaan dari Bapak Sedil menguatkan atau saya melengkapi karena saya melengkapi di wilayah kediri secara otomatis yang melengkapi Bapak Sedil menguat apa kediri yang rikmas awal dari Bapak Sedil. Kita sepakat bahwa ONES-nya berapa tahun Pak? 13 ya? 13 tahun. 13 tahun. Ini baru menjalani berapa tahun? Kalau menjalani sudah berapa tahun, itu ke depan remisi Pak. Lah iya, ini saya tanyakan berapa tahun sudah menjalani? Kalau sudah menjalani tahunnya berapa tahun saya enggak apa-apa. Kalau dalam catatan ini 5 tahun? Iya, tapi kan karena depan remisi itu kekurangan dari remisi itu Pak. 13 depan remisi, perhitungan dari, yang tahu persis perhitungan telah berdikanya LB Madiun. Jadi dalam hal ini memang tidak ada aturan-aturan yang dilengkapi ya? Enggak ada Pak. Enggak ada, baik. Ya kita ingin tahu gajah, karena masyarakat bertanya. Iya, betul. Dia kan bukan orang sembarangan gitu loh. Satu Indonesia tahu beristirahat. Makanya sekarang menjadi perhatian masyarakat. Terus pertanyaan kami berikutnya adalah, untuk pembebasan bersyarat, dinamakan syarat. Bersyaratnya apa saja Pak? Yang dimaksud bagaimana syarat-syarat yang harus kembali? Dia selama ini Pak, dia tidak melakukan langkah dalam masyarakat, tidak melakukan perbuatannya lagi. Menakai aturan itu bagaimana aturan yang ditetapkan. Aturan yang ditetapkan itu apa? Di dalam bebas itu kan ditetapkan, dia selama di masyarakat tidak membuat resah. Tidak membuat resah. Masyarakat. Kalau tidak berbuat resah, masyarakat sudah resah gimana Pak? Kalau memang ada laporan ya. Karena kasusnya ini adalah, mohon maaf, dalam terebutin kita mengikuti persidangannya adalah karena apa namanya perilaku seksual yang tidak sempurna lah artinya apa ya, pedofil ya istilahnya ya. Nah, disinilah masyarakat itu merasa jemas. Keberadaannya ditulung aku. Apakah syarat-syarat keberadaan itu tidak diatur dalam pemerintah pesawat? Dia harus dimana itu maksudnya? Eh, posisi demisinya di Kediri? Tidak Pak. Enggak, saya gini Pak. Tidak, biar di jawab dulu ya. Posisi kan ada di Kediri, katanya ditulung aku punya usaha. Ya, bikin hotel. Kalau hotel saya nggak tahu, tapi usahanya apa, karena nggak tahu persis Pak. Tapi katanya disana kontrol usahanya. Tapi kalau tinggal di sana, saya nggak tahu persis Pak. Nah, justru itu. Saya bertanya tadi Pak, simpel pertanyaan saya. Tapi kalau tinggal sementara alamat memang ada di sini. Pertanyaan saya simpel. Apakah syarat itu juga mengharuskan yang bersangkutan tinggal di suatu tempat dan tidak boleh di tempat lain? Kalau tinggal sepanjang tetap pulang ke sana, sepanjang nggak lama ke sana Pak ya. Nggak masalah. Definisi lama itu gimana Pak? Sepanjang di wilayah Kediri. Jadi boleh saja tinggal di tulung aku? Boleh. Yang penting kan, alamat tetap kan di sini. Kasaran di sana, nginep di rumah teman, atau di tangga, atau mungkin juga beberapa hari, tidak ada masalah. Jadi saat diperlukan. Karena posisi alamat tetap. Posisi untuk apa? Per minggu atau per hari atau per apa? Aturan hukumnya peralatan aksesnya satu bulan sekali Pak. Satu bulan sekali? Ya kebetulan Pak tadi saya barusan protek ke rumahnya, bercerita saya mau ngomong ke biar Pak Nurah. Pak Nurah dari Nayanan Semboh ya tempat, Pak Kepo kemarin memang belum lapor, akhirnya tadi saya tegur kan gitu Pak. Pak tolong Pak, Bapak kan sudah pulang. Kalau lapor kok, ya bisa. Kalau bisa, jadi belum melakukan itu ya? Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan. Tolong kita lapor. Itu dua, keberan Bapak sudah pulang dan terus. Tapi tadi, ya Pak, besok saya lapor. Jadi hari ini belum lapor Pak? Tapi, saat saya proses belum. Makanya, begitu pulang kemarin, saya tunggu-tunggu satu bulan, dari Bia Desa, akhirnya saya terus ke Desa. Setelah sekurut saya ke Desa, saya lapor sama Bia Desa, Bia Desa mengatakan belum Pak. Terus kondisi status bersyarat ini sampai kapan? Sampai, kalau dia keluar sebenarnya kan 26 kalau nggak salah Pak. Ini kalau nggak salah, di ekskali sebentar Pak ya. Ya, makanya.